Halo conference, pada soal ini kita diberikan informasi bahwa tarif parkir kendaraan roda 4 di kota Medan adalah Rp3.000 untuk 1 jam pertama dan Rp2.000 untuk penambahan waktu 1 jam berikutnya. Nah, kita diminta untuk mencari tahu biaya parkir yang harus dibayar jika Pak Tagor memarkir kendaraan selama 6 jam. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan rumus untuk mencari biaya parkirnya, yaitu tarif 1 jam pertama ditambah durasi waktu parkirnya dalam jam dikurang 1 dikali tarif penambahan waktunya. Nah, di sini durasi parkir dalam jamnya kita kurangi 1 karena untuk 1 jam pertama ini memiliki tarif tersendiri. Jadi, berdasarkan informasi pada soal ini, karena tarif 1 jam pertamanya adalah Rp3.000 dan kendaraan ini diparkir selama 6 jam, berarti bisa kita tulis durasi parkirnya dalam jam sama dengan 6, Lalu, tarif penambahan waktunya sama dengan Rp2.000, maka kita akan peroleh biaya parkirnya sama dengan Rp3.000 ditambah 6 dikurang 1 dikali dengan Rp2.000. Berarti, ini sama dengan Rp3.000 ditambah, ini kita kurangi 6 dikurang 1, hasilnya adalah Rp5.000, kemudian dikali dengan Rp2.000. Lalu, kita kalikan Rp5 dikali dengan Rp2.000, berarti kita akan peroleh ini sama dengan Rp3.000 ditambah Rp10.000. Berarti, hasilnya sama dengan Rp13.000. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa biaya parkir yang harus dibayar adalah sebesar Rp13.000. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.